Intro Oke halo teman-teman kembali lagi bersama saya Blasio Luka Pada kesempatan kali ini saya merisi rumah kaladium plus Ini lebarnya kalian bisa lihat sendiri lebarnya 8 dan panjangnya sendiri sudah 18 Dan kalau kita lihat tatanan rumah ini, ini sudah sangat rapi karena tempat meseran airnya sudah disembunyikan disini Sehingga tidak mengganggu, tidak merusak estetika dari rumah ini Sehingga terlihat rumah ini rapi begitu Dan kalau kita ke sini kita lihat Seperti yang kalian lihat sendiri, disini ini sangat luas karpotnya Nah untuk karpotnya sendiri ini bisa muat 2 mobil Jadi untuk kalian yang punya 2 mobil, disini bisa sangat muat Dan tidak hanya yang luas saja, tetapi disini juga disediakan salah satu taman yang cantik Karena kenapa sekarang ini kita tuh membutuhkan taman sebagai hijau-hijau dan sebutuh juga mempercantik rumahnya Dan langsung saja kita masuk Untuk pintunya ini disebelah sini dan ini ada jendela-jendela, nanti saya akan jelaskan jendela-jendela ini apa gitu Nah kita langsung masuk Nah disini Disini teman-teman bisa kalian lihat Disini bisa dijadikan ruang tamu Jadi kalau teman-teman membeli rumah ini, tempat ini bisa dijadikan untuk menyambung tamu Dan disini teman-teman bisa kalau kalian bisa lihat Disini juga dipasang jendela Jadi fungsinya jendela ini untuk apa teman-teman Jadi ketika kalian ada tamu disini Ini juga membantu pencahayaan Sehingga bisa mengirit lampu yang ada Dan setelah mau dari ruang tamu ini, ini ada sekat Nah bisa kalian lihat Sekat ini menandakan bahwa ini batas ruang tamunya Dan disebelah sini teman-teman, ada yang sangat luas ini Ada yang sangat luas ini Ini bisa kalian dijadikan sebagai uang keluarga kalian Nanti karena colokannya disini, colokan tabelnya kebanyakan disini Biasanya TV ini taruh disini gitu teman-teman Supaya bisa naik beri tembok Dan ini uang keluarganya sudah sangat luas Dan di belakangnya uang keluarga ini teman-teman Nah disini, nah disini ini adalah uang makanan Jadi disitu ruang keluarga Disini uang makan teman-teman Jadi ruang makan dan ruang keluarga ini sangat dekat sekali Tapi teman-teman, nah yang seperti tadi saya bilang jendela-jendela itu teman-teman Ya di bawah sini Ini ada kamar mandi teman-teman Kamar mandi, sudah ada wash table, closet duduk dan shower ya teman-teman Nah ini berguna bagi teman-teman yang mungkin punya tabung itu Jadi bisa langsung digunakan kamar mandi ini kalau dia ingin di kamar mandi Dan ini kan tadi juga sudah preview ini Makanannya Dan disamping sini Ini ada dapurnya teman-teman Dapur itu harus dekat dengan ruang makanan Jadi supaya kalau pindahkan makanan itu cepat Nah disini teman-teman ini dapurnya Dapurnya ini bisa melihat ke depan ya teman-teman Bisa melihat mobilnya di depan Dan di dalam dapur ini, ini ada dua ruangan teman-teman Yang ruangan ini, ini adalah ruang pembantu Misalkan ya Atau ruangan asisten keluarga Ini lumayan kuas teman-teman Bisa dilihat disini Nah ini untuk ruangan asisten keluarga kalian Dan asisten keluarga biasanya itu selalu disediakan kamar mandi sendiri Dan ini adalah kamar mandinya asisten keluarga teman-teman Ya Kamar mandinya asisten keluarga disini Dan ini yang cukup menarik adalah Di kamar mandinya asisten keluarga ini Ini juga disediakan satu kaca Yang hanya, dia kacanya ini hanya untuk pencahayaan Jadi tidak bisa tembus Jadi disini, misalnya Ya teman-teman ini Ini kacanya teman-teman Ini kacanya Nah kaca ini berfungsi sebagai pencahayaan teman-teman Begitu asisten rumah tangga anda Mungkin menggunakan kamar mandi ini Jadi dia itu bisa Jadi dia itu bisa tanpa menggunakan lampu Jadi dengan pencahayaan matahari Karena kita tahu sendiri bahwa listrik ini pun penggunanya juga mahal Pemakai listrik ini juga biayanya mahal Jadi di rumah ini Ini sangat bagus sekali Karena pencahayaannya ada di mana-mana Dan di dapur sendiri pun Ini dipasang kaca teman-teman Sehingga begitu kalau kalian masak Seperti suasana siang kayak gini Padahal masih mendung Agak gelap Ini tetap terang teman-teman Karena ada banyaknya pencahayaan Oke langsung kita ke sebelah sana Oke baik-baik teman-teman Di lantai satu ini Ini ada satu dapur Plus dengan kamar tidur Dan kamar mandi untuk asisten rumah tangga Habis itu ada kamar mandi bawah Dan ada master bedroom Nah tapi sebelum kita ke master bedroom Kita lihat dulu ke tamannya teman-teman Ya Ini kelihatan Tamannya ini Keren banget teman-teman Kalian bisa lihat Tamannya ini cukup kuas Dan ini juga tinggi sekali pakarnya Dan yang tidak kalah menarikan Teman-teman bisa kalian lihat disini Bisa kalian disini Ya disini Ini disediakan selang teman-teman Nah ini fungsinya selang ini Sama ada colokan Ini mungkin kalian bisa gunakan Sebagai tempat mesin cuci teman-teman Jadi mesin cuci disini Kalian bisa cucinya disini Dan ini sangat tertutup teman-teman Mesin tidak kelihatan dari depan teman-teman Dan teman-teman bisa lihat Ini juga batunya ini Yang kalian lihat disini Tamannya ini batunya ini Tidak hanya menambah keindahan Tetapi dengan adanya batu-batu ini Bisa kalian lihat Ini mampu meredam Apa namanya Air yang jatuh itu untuk masuk Kan kadang-kadang airnya jatuh Itu kan ada percikan-percikannya gitu Nah dengan adanya batunya ini Dia meredam sehingga airnya itu langsung masuk Langsung ke bawah Tanpa harus percikan lagi ke atas gitu teman-teman Dan ini tamannya dibuat Sedemikian rupa keren ya teman-teman Dengan harga sekian gini Anda bisa mendapatkan rumah kayak gini Teman-teman ini setelah kita lihat tamannya Dan disini bisa kalian lihat sendiri Ini banyak sekali kaca-kaca begini Ini fungsinya juga untuk menambah pencahayaan Dan ini bisa kalian lihat ini luas sekali Abis itu bisa dibuka Nah ini tidak hanya menambah Apa namanya cahaya Tetapi juga menambah Perputaran udara Di rumah Anda Sehingga Apa namanya sirkulasi udara Di rumah Anda itu jauh lebih baik Sehingga udara-udara yang motor Itu bisa keluar gitu teman-teman Bisa kalian lihat sendiri Ini sangat bagus banget Dan langsung saja kita Menuju ke master bedroom Master bedroom ini Ini bisa kalian gunakan Kalau misalkan kalian tinggal sama orang tua Itu bisa kalian gunakan untuk orang tua Atau bisa kalian gunakan untuk kalian sendiri Nanti tinggal tergantung Orang tua mau di master bedroom bawah Atau di master bedroom atas Untuk saat ini kita review dulu Master bedroom bawah Oke Seperti kalian lihat sendiri Ini master bedroomnya ini Sangat puas Dan Lagi-lagi Rupa ini memberikan percahayaan Yang sangat maksimal Karena kenapa Bisa kalian lihat sendiri Ini jendelanya Sangat besar Teman-teman Bisa kalian lihat Ini sangat besar Dan Ini ventilasinya Ini pasti udara yang masuk Ini sangat banyak teman-teman Sehingga berputaran udara Di dalam kamar ini Ini bisa sangat lancar Kalau mau-mau Kita bisa kembali Oke Sebagai master bedroom Tentunya pasti sudah ada Kamar mandi dalam Kamar mandi khusus Dan tidak perlu lagi Gabung dengan kamar mandi Yang ada di luar sana Ayo kita lihat Kamar mandi dalamnya Nah Bisa seperti Misalnya kalian lihat sendiri Bahwa disini Sudah ada Dua stafel Yang teman-teman Bisa kalian lihat Dan disini Sudah ada Pusat duduk Dan yang paling keren Ini adalah shower Ini teman-teman Nah Shower ini keren banget Ini teman-teman Shower ini Sangat lebar Sehingga air yang dihasilkan Pun maksimal Ini lebih bagus Daripada shower Yang ada di luar Dan disini Ini bisa kalian tahu Ya Tempat sabun Tempat sabun bisa Dan di kamar mandi Ini teman-teman Lagi-lagi Pencahayaan disini pun Sangat maksimal Karena kenapa Karena kita lihat Di atas ini Sudah ada Jendela Dan masalah udara Disini sudah ada Penyedot udaranya Gitu Ayo langsung kita lihat Lagi ke lantai 2 Oke baik teman-teman Ini kita sekarang Mau menuju ke lantai 2 Tandanya ini Ini sudah menggunakan Aluminium Dan kalian lihat ini Ini juga Sangat bagus sekali Menggunakan kaca Teman-teman Kaca ini juga Menambahkan bahwa Kesannya itu Semakin bagus Dan semakin bersih Dan ini Tidak ada Sekat-sekat Kayak lumbang-lumbang Kayak biasanya Kayak gini Kayak garis 1 2 3 Ini langsung Lurus aja Begini Nah Kenapa harus Lurus begini Saja Kalau misalkan Yang ada Kayak Garis-garis Kayak gini Ini anak-anak kalian Tidak mungkin Bisa naik Kita lihat ke atas Nah Kalau disini Kalian lihat Tangganya ini Ini juga Ada penerangannya Sehingga Bagi teman-teman Semua yang Beli rumah ini Ini dijamin Sangat minim Sekali Menggunakan Listrik Untuk penerangan Karena Disini Banyak sekali Jendela Yang membantu Kalian Untuk penerangan Rumahnya Itu sendiri Eh kita Ya Bisa kalian Biasanya Itu Kalau 2 Lantai Itu Di lantai 2 Itu Hanya ada Kamar Kamar Mandi Sudah Ada tempat Kosong Untuk Apa Sedangkan Di sini Ini ada Salah 1 Ruangan Kecil Salah Satu Ruangan Kecil Dan Lagi-lagi Sudah Disiapkan Jendela Bayangkan Di sini Jendelanya Banyak Banyak Dijamin Ventilasi Apa Namanya Pencahayaan Di ruangan Ini Sangat Maksimal Sehingga Penggunaan Lampu Sangat Di ruangan Ruangan Di ruangan Posong Bisa Digunakan Sebagai Apa Ini Bisa Kalian Digunakan Sebagai Raku Buku Mungkin Habis itu Disini Mungkin Dihiasin Laku Laku Karena Disini Sudah Ada Calokan Dan Terserah Kalian Biasanya Serta Dua Kampang Kita Laku Disini Kita Lihat Ini Merupakan Semua Satu Masa Biar Tuka Yang Ada Di Rantai Dua Teng Teng Bisa Kalian Lihat Ukurannya Sangat Luas Dan Dia Langsung Kedepan Dan Rumah Ini 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 Salah Satu Lampar Yang Pencahaya Paling Besar Di Antara Kampang Lai Karena Karena Di Sini Ya Bisa Jendera Ada Satu Dua Tiga Dan Empat Tentunya Dengan Banyak Jendera Ini Pencahaya Yang Masuk Itu Sangat Maksimal Hampir Hampir Setengah Lebih Dari Panjang Tempo Ini Jadi Cahaya Ini Masuk Ini Sangat Maksimal Dan Sini Kenapa Kamar Mandi Ini Besar Sekali Besar Dan Disini Ada Shower Dan Di rumah Ini Pencahaya Sangat Bagus Sudah Ada Kacanya Seperti Yang saya Bilangkan Terus Dan Disini Ini Ada Selah Satu Space Space Kosong Ini Bisa Digunakan Untuk Tempat Sabun Oke Baik Sekarang Kita Menjuga Sekamar Satunya Nah Kamar Ini Cocok Digunakan Untuk Kamar Anak Karena Selain Kukuran Yang Paling Kecil Ini Juga Sangat Bagus Banget Terus Kamar Anak Karena Kamar Anak Biasanya Hanya Mungkin Kalau bagi keluarga Yang Buda Ini Anaknya Masih Baru Satu Mungkin Dua Cocok Balet Dan Disini Teman Teman Bisa Masuk Meskipun Kamar Ini Untuk Kamar Anak Teman Teman Tapi Kualitas Kamar Mandi Dalam Itu Juga Tidak Kalah Menarik Dari Kamar Mandi Kamar Mandi Dalam Lain Spesifikasinya Sama Shower Sama Habis Itu Pulsan Duduknya Sama Dan Was Level Sama Jadi Teman Teman Ini Pun Adakah Kalian Pasti Akan Merasa Nyaman Jika Tinggal Di Kamar Ini Oke Teman Teman Tadi Kita Sudah Review Rumah Yang Tipe Kaladium Plus Ini Kita Sudah Lihat Sendiri Bahwa Rumah Ini Menawarkan Suatu Pencahayaan Yang Maksimal Dan Perputaran Udara Yang Maksimal Jadi Sehingga Di Dalam Rumah Tersebut Kita Tinggal Itu Tidak Mengalami Sumpah Karena Mungkin Udaranya Durang Masuk Dan Ini Rumah Ini Juga Pasti Dingin Karena Kenapa Karena Udara Yang Masuk Ini Juga Sangat Banyak Rumah Yang Barusan Saya Review Ini Dibanderol Dengan Harga Mulai Dari 3 Milyaran 3 Milyaran Ini Bagi Saya Menurut Saya Suatu Harga Yang Sangat Worth Karena Kenapa Disini Rumah Ini Juga Ventilasi Udaranya Itu Pun Sangat Bagus Dan Habisi Dan Cahaya Juga Dan Yang Paling Menting Adalah Akses Teman Teman Kita Tahu Sendiri Surabaya Barat Ini Merupakan Salah Satu Kota Salah Satu Apa Namanya Wilayah Yang Saat Ini Berkembang Pesat Di Surabaya Teman Teman Dan Disini Akses Banyak 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 Mulai Dari Pasar Rumah Sakit Sekolah Mall Keamanan Semuanya Banyak 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 Dan Tentunya Bagi Kalian Yang Membeli Rumah Ini Kalian Tidak Perlu Lagi Bingung Mau Kemana Mana Karena Disini Kalian Akses Sudah Sangat Dekat Dan Ini Rumah Ini Merupakan Rumah Terbagus Yang Saya Review Di Kelas Dengan Harga 3M Yang Sangat Bagus Pencahanya Sangat Bagus Oke Bagi Kalian Bagi Teman Teman Semua Yang Ingin Menanyai Perumahan Ini Lebih Lanjut Kalian Bisa Tanyakan Di Kolom Komentar Nanti Saya Pasti Akan Menjawab Dan Bagi Teman Teman Jika Mungkin Ingin Bertanya Lebih Dalam Lagi Bisa Kalian Hubungi Nomor Yang Telah Saya Sediakan Di Kolom Deskripsi Sekian Untuk Video Kali Ini Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Sekian Dan Terima Kasih Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Bye Bye